Intro Usai mengunjungi pasar Tion, penjabat Bupati Lani Jaya Alpius Sigi Balom beberapa waktu lalu mengunjungi kebun kopi milik Peningen Wenda di kampung Olukme Distrik Tion, Lani Jaya. Kunjungannya kali ini terkait adanya laporan kebun milik Peningen Wenda tersebut terjadi erosi. Penjabat Bupati Lani Jaya Alpius Sigi Balom meninjau erosi dan akan menggelar rapat internal bersama dengan Badan Pendanggulangan Bencana Alam Lani Jaya serta OPD terkait. Selain itu penjabat Bupati Lani Jaya juga melihat secara langsung proses produksi biji kopi di kebun milik Peningen Wenda tersebut. Dalam kunjungannya penjabat Bupati Lani Jaya mengatakan akan mengumpulkan semua petani kopi dan petani bawang merah untuk bersama-sama menentukan harga kopi per kilonya. Sehingga terakhir dia dapat uang berapa? Ini dia dapat 2 juta. Itu yang dapat tadi mana? Yang dapat 7 juta mana? Ya, 7 juta aja. 7 juta. Oke, oke. Kemudian, itu baru dapat Januari 3 bulan pertama itu. Nah, sekarang ini berbuah atau tidak? Sekarang ini. Terakhir ya. Pertama ini sudah. Ini pertama ya? Ya. Oke, sekarang dengar ya. Tidak boleh mulai hari ini tidak boleh ada yang datang. Ya. Sudah tidak boleh? Kalau kita nanti, ini kan nanti? Ya. Sudah tidak boleh lagi orang datang ambil kopi dari luar. Ya? Kalau kita lagi dengar. Kalau kita hari ini kopinya uang akan banyak. Dengar ya? Kepunian ini hasil pertama, itu hasil kedua ya? Oke. Oke, uang air uang dapat ini. Mulai hari ini tidak boleh lagi orang datang ambil kopi. Ya? Nanti minggu depan kami akan dapat pertama sama-sama dengan semua petani kopi, petani bawang. Kamu tentukan mau harga berapa satu kilo. Pemerintah wajib dengar ya? Lebih lanjut, penjabat Bupati Lani Jaya, Alpius Yugiwalu, menambahkan bahwa kedepannya Lani Jaya akan menjadi Kabupaten Sentra Kopi dan Sentra Bawang dan menjadi Kabupaten yang mandiri. Dari Tium, Kabupaten Lani Jaya, Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih.